Bersama Kidung Agung dari keluarga yang mencintainya, Diana Nasution dikebumikan dalam duka yang mendalam. Seperti apakah kesedihan Elo ditinggal ibunda tercinta? Benarkah kekasih Elo ikut setia dalam duka? Lantas apa rencana Elo dan sang kekasih memenuhi permintaan terakhir Diana untuk segera menikah tahun depan? Duka amat dalam kemarin mengiringi kepergian diva tahun 70-an Diana Nasution. Sejak dari rumah duka di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat hingga menjelang detik-detik keberangkatannya ke pemakaman Tanah Kusir, Kidung Sendu menyelimuti keluarga serta orang-orang yang mengasihi Diana. Pada usia 55 tahun, penyanyi yang pernah memiliki popularitas menjelang itu tutup usia karena sakit kanker payudara. Pada usia 55 tahun, penyanyi yang pernah memiliki popularitas menjelang itu tutup usia karena sakit kanker payudara. Pada usia 55 tahun, penyanyi yang pernah memiliki popularitas menjelang itu tutup usia karena sakit kanker payudara. Saya sudah ikhlas, saya sudah benar-benar merelakan kepergiannya mama. Karena dia sekarang sudah ada di surga di tempat yang jauh lebih baik. Dia sudah tidak usah merasakan lagi sakitnya, tekanannya, apapun semua itu tidak khawatir lagi. Dia sudah senang banget sekarang. Mungkin ke depannya ada kali ya guncangan-guncangan yang namanya kangen mama dan segala macamnya. Pasti ada gitu, tapi harus kuat. Diana Nasution memang pernah memiliki hari-hari gemilang sebagai penyanyi era 70-an. Namanya tak ubahnya legenda yang dikenal sekaligus dikenang hingga kini. Dan demi menghormati kemasyurannya itu, pihak keluarga pun memberi peti peristirahatan yang sangat mewah. Konon harga peti jenazah Diana yang memancarkan pesona itu mencapai 200 juta rupiah. Saya merasa sangat-sangat kehilangan seorang figur mama yang luar biasa. Wanita yang menjadi idola saya luar biasa banget. Hatinya yang luar biasa. Tapi ini saatnya untuk melangkah, melanjutkan hidup saya dan keluarga saya tanpa mama. Dan di pemakaman Tanah Kusir menjadi persemayaman terakhir Diana. Dalam miringan senandung suci serta tangisan orang-orang yang mencintai, pelantun lagu hits berjudul Benci Tapi Rindu ini kembali ke pangkuan Tuhan. Elo pun terlihat paling sedih saat peti mati sang mama diturunkan. Satu hal yang ku bintang, melikmati baikmu Tuhan. Selamat menikmati baikmu Tuhan. Selamat menikmati baikmu Tuhan. Selamat menikmati baikmu Tuhan. Dia sudah semuanya sudah rela, sudah ikhlas karena kita yakin bahwa dia sudah punya tempat yang terbaik di surga. Saya yakin karena lihat di dunia, dia sudah seperti ini, apalagi di sana. Dan saya senang, dia sudah tidak punya rasa sakit lagi. Diana tidak pernah kita lupakan karena dia punya banyak prestasi yang memang luar biasa. Suaranya tidak mungkin ada yang seperti dia lagi. Kemudian kebaikannya lagi bagi kita akan selalu menjadi kenangan yang paling indah. Sekali lagi, Diana selamat jalan. Tenar mama, mama pada masanya sangat tenar sekali. Saya tidak perlu setenar itu, tapi saya cuma ingin mempunyai hati seperti mama. Itu mengasihi semua orang tanpa pandem bulu, tanpa melihat apapun latar belakangnya. Itu yang menjadi tugas saya sekarang adalah meneruskan itu. Saya mau mengasihi semua orang saja. Kesedihan gadis cantik itu tentu saja karena ikut kehilangan calon ibu mertuanya. Sebab hubungannya dengan Elo memang sudah direstui Diana Nasution. Apalagi menikah adalah pesan terakhir Diana kepada Elo. Dan menurut rencana, Elo akan menikahi Firina satu atau dua tahun lagi. Dia minta teman-teman hidupnya untuk anak-anaknya bisa menikah sama orang yang mencintai Tuhan dan bisa menyayangi dia juga pada waktu. Kita lihat mungkin tahun depan, mungkin dua tahun lagi. Kita lihat. Calonnya mudah-mudahan kalau itu jadi, ya jadi. Mama udah suka sama dia. Gimana ya bro ya lu? Emu gue tanya lu gimana ya? Masa istri lu, lu gimana gitu. Gak mungkin karena memang sifat dasarnya memang kita cocok. Mas sendiri? Iya. Kalau ngobrol juga buung. Bicanda nyambung. Bicanda nyambung. Sementara itu kabar mengejutkan juga sempat mengampiri Kiki Kobo Junior. Mengejutkan karena tiba-tiba saja muncul pemberitaan di media online, Kiki meninggal. Lantas mungkinkah acara meet and greet kemarin yang digelar Kobo Junior untuk menjawab isu tersebut? Lantas seperti apa suasana meet and greet bersama para fans? Halo, saya Angel Peters. Jangan lupa saksikan Intense setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat jam 10.30 dan Sabtu Minggu jam 11 WIB. Hanya di RCTI. Kabar tak sedap juga sempat menghampiri Kobo Junior. Sebab salah satu personil Kobo Junior yakni Kiki diberitakan meninggal kemarin. Kabar itulah yang pertama kali ditanyakan oleh para penggemar dalam meet and greet. Lantas seperti apakah suasana meet and greet Kobo Junior dengan para komet?